bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil maiwa channel jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan microsoft office serta tips dan triks komputer jadi teman-teman di video kali ini kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru terkait guru p3k di tahun 2021 dan dikhususkan lagi tentang berita penting menjelang pengumuman hasil sanggah terbaru guru p3k di tahap 1 atau pengumuman final tahap 1 untuk rekan-rekan guru honorer yang mengikuti seleksi p3k di tahap 1 yang mana sesuai jadwal itu diumumkan pada tanggal 29 oktober tahun 2021 yaitu hari ini nah disini dilansir di jpnn.com sudah ada dua informasi terbaru yang sudah seharusnya teman-teman pahami atau ketahui untuk hari ini dan sebelum admin memulai video ini admin ingin menginformasikan bahwa cuaca saat ini tidak bersahabat hujan deras sehingga suara admin tidak kedengaran dengan jelas tapi itu tidak menjadi halangan bagi admin untuk berbagi informasi terbaru buat teman-teman guru honorer sekalian nah disini judul videonya yang pertama atau berita penting yang pertama terkait pengumuman hasil sangga p3k guru yaitu jika hingga tengah malam belum ada pengumuman hasil sangga p3k guru itu sungguh terlalu nah disini teman-teman dilansir di jpnn.com ketua forum guru honorer bersertifikasi sekolah negeri FGHBSN Nasional Rizky Safari Rahmat mempertanyakan profesionalisme Kemenik Butristek dalam mengurus seleksi p3k guru 2021 tahap 1 ini ada alasannya teman-teman ya sehingga ketua forum guru honorer FGHBSN mengatakan ini pasalnya hingga Jumat tanggal 29 bulan 10 pukul 17.45 waktu Indonesia Barat belum juga ada tanda-tanda pengumuman hasil sangga p3k guru tahap 1 seperti itu teman-teman ya padahal pada 28 Oktober Dirjen GTK Kemdik Butristek Bapak Iwan Syahril sudah mengumumkan bahwa pengumuman hasil sangga p3k tahap 1 itu dilaksanakan 29 Oktober seperti itu teman-teman ya namun menurut admin sendiri teman-teman tidak usah khawatir karena sistem SSJISN masih dalam keadaan maintain masih galat masih error bisa saja pada saat servernya sudah normal teman-teman sudah bisa melihat pengumuman resminya seperti itu nah sekarang kita coba lanjut informasinya lagi ini benar-benar Kemendik Butristek menggantungkan pengumuman p3k guru tahap 1 sudah tanggal 29 Oktober masih belum bisa dilihat hasilnya ini pernyataan riski kepada jpnn.com hari Jumat 29 bulan 10 seperti itu teman-teman ya nah sekarang kita lanjut beliau mengaku gemas dengan sikap pejabat Kemendik Butristek yang selalu tidak memberikan kepastian waktu dan kapan bisa mengaksesnya nah ini sebenarnya yang jadi pertanyaan ya kalaupun misalkan ditunda seharusnya ada pengumuman resminya agar teman-teman guru honorer itu tidak galau tidak panik dalam menunggu pengumuman hasil tanggal P3K tahap 1 ya yang dilaksanakan tanggal 29 Oktober atau yang akan diumumkan 29 Oktober sekaligus pengumuman resmi P3K tahap 1 seperti itu ya beliau membandingkan dengan pengumuman SKD CPNS dan P3K non-guru badan kepegawaian negara BKN sepekan sebelumnya sudah mengeluarkan jadwal pengumuman hasil pada 29 sampai 30 Oktober sedangkan Kemdik Butristek mendadak menginformasikan hari pertama pengumuman seperti itu teman-teman ya ini dijelaskan di JPNN.com teman-teman ya berita yang admin baca disini Kemdik Butristek sudah mempermainkan sebagian was-was karena tampilan SSCISN yang awalnya lulus prasangga jadi tidak ada keterangan lulus deturnya ini yang membuat teman-teman guru banyak yang was-was karena pada saat mengecek tampilan SSCISN yang sebelumnya lulus prasangga jadi tidak ada keterangan lulusnya tuturnya seperti itu teman-teman ya Boilio menambahkan guru honorer peserta seleksi P3K 2021 masih akan bersabar menunggu hingga 20 pukul 23 59 waktu Indonesia Barat Boilio berharap Kemdik Butristek tidak mengingkari janji lagi seperti itu ya kalau lewat 29 Oktober belum ada pengumuman sungguh terlalu sudah ditentukan tanggalnya tetapi tidak ditepati seperti itu penjelasan yang kami rangkum di jpnn.com nah disini dikatakan lagi teman-teman ya Boilio pun mendesak pansel nas CISN agar melakukan pemetaan pemetaan terhadap peserta yang lulus passing grade P3K tahap 1 untuk selanjutnya diplot ke formasi yang belum terisi jangan sampai formasi kosong di sekolah negeri malah diisi guru yang tidak aktif mengajar di sekolah negeri pemerintah kan mau menyelesaikan masalah guru honoris sekolah negeri jadi tuntaskan itu dulu ini kata riski teman-teman ya kata riski yang diliput oleh jpnn.com yaitu ketua forum guru honorer bersertifikasi sekolah negeri nasional riski safari rahmat seperti itu nah ini adalah berita penting pertama terkait pengumuman hasil P3K tahap 1 kemudian yang kedua disini teman-teman adalah informasi yang lagi viral yaitu SS diakses diakses portal guru P3K Kemdikbutristek tak berubah pengumuman molor lagi ini ada kata tanda tanya berarti bisa jadi malam ini diumumkan atau bisa jadi tertunda kembali seperti itu jadi teman-teman tetap pantau saja laman SSCISN dan portal guru PPPK Kemdikbutristek seperti itu teman-teman nah kita coba baca dulu informasi terbaru dari jpn.com salah satu media elektronik yang cukup kredibel teman-teman disini peserta tes P3K guru 2021 hingga sore ini belum bisa melihat pengumuman kelulusan tahap 1 disini teman-teman perhatikan ini sistemnya error ya padahal sesuai jadwal Kemdikbutristek pengumuman dilaksanakan 29 Oktober 2021 jadi kita sebaiknya menunggu sampai pukul 12 malam teman-teman ya ini menunggu terus belum ada pengumuman kata ketua umum DPP forum honorer non kategori 2 persatuan guru Republik Indonesia FHNK2PGHI Radun Sutopo Yuwono kepada jpn.com Jumat 29 bulan 10 seperti itu teman-teman ya beliau tetap berharap pengumuman tetap dilaksanakan hari ini dan tidak mori apalagi guru-guru honorer yang tidak lulus nanti sudah harus menyiapkan diri mengikuti tes PTI tahap yang kedua disini ketua forum honorer K2 Kabupaten Blitar Sri Haryati juga mengungkapkan sampai pukul 16.20 posisi portal SSCISN tidak bisa diakses seperti itu ya jadi memang admin sudah coba juga tadi itu masih galat masih error teman-teman ya kita tunggu saja sampai pukul 12 malam mudah-mudahan tetap bisa diumumkan hari ini menurutnya pula portal guru ppk kemdikbud.go.id tidak berubah isinya ini mungkin karena bersama dengan pengumuman P3 Kanon Guru dan CPNS 2021 makanya sulit diakses SSCISN ini hanya muter-muter terus kata Sri seperti itu ya Ketua Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia SNWI Provinsi Sumatera Selatan Susi Mariani juga mengeluhkan hal serupa sejauh ini lanjut dia belum ada informasi apa-apa soal pengumumannya dilaksanakan jam berapa jadi memang disini teman-teman ya belum ada pengumuman belum ada informasi apa-apa yang masih error halaman apa namanya SSCISN jadi disini memang seperti itu teman-teman ya SSCISN sulit diakses diakses kemudian portal guru P3K juga tidak berubah ya apakah pengumuman menurut lagi kita tunggu saja sampai pukul 12 ya teman-teman ya pukul 12 malam seperti itu oke teman-teman mungkin cukup sampai disini videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh